Saudara pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur uji coba olahan sampah menjadi co-firing biomasa di PLTU Tanjung Awar-Awar Tuban. Bila memenuhi syarat PJB, maka olahan sampah itu akan menggantikan kebutuhan batu bara di dua PLTU, yakni Tuban dan Paiton. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kabupaten Sidoarjo menciptakan olahan sampah menjadi co-firing atau bahan biomasa pengganti batu bara. Sampah didapat dari sampah rumah tangga yang menumpuk di TPA Jabun, Sidoarjo. Ada 60 ton sampah yang diolah menjadi co-firing dan dikirim ke PLTU Tanjung Awar-Awar Tuban untuk uji coba. Bila terbukti memenuhi syarat, maka akan dipakai sebagai pengganti batu bara di sejumlah PLTU. Inovasi yang Sidoarjo lakukan yang bisa memproduk yang namanya RDF, yaitu Dirito Fuel, yang juga bisa berupa plaf, yang sekarang ini juga diminati oleh PLN. Nah hari ini produk ini akan diuji bakar. Nah semoga saja memenuhi persyaratan teknis sehingga nanti itu kapasitasnya bisa ditingkatkan. Jadi ini juga sejalanan kebijakan pemerintah untuk pengurangan yang namanya energi fosil, sehingga nanti co-firing dengan penggunaan RDF yang diolah dari sampah yang ada di sini. Pihak PT PJB menyebut jika PLTU Paiton Propolinggo dan Tanjung Awar-Awar Tuban membutuhkan co-firing berbahan serbu kayu sebagai pengganti batu bara. Kalau bisa, yang bisa kita tampung, sebenarnya dari pelet sampah ini kan kanlah 1% dulu. 1% kalau dipakai di 3 PLTU yang dekat dari sini, PLTU di Tuban, PLTU di Paiton, itu bisa sampai 2.000 sebenarnya. Nanti nanti bisa tampung berhari, nantinya produk dari sini kalau memang nanti secara komposisi, terus juga dari uji pembakaran nanti aman, itu bisa seluruhnya lah saya kira, seluruhnya dipakai di PLTU kita itu. Dengan alat yang dimiliki, DLHK Sidoarjo mampu menghasilkan olahan sampah atau co-firing hingga 10 ton per hari. Jack Robby, Kompas TV, Sidoarjo, Jawa Timur